Terbesar di dunia ini ternyata ada salah satu restoran Indonesia yang masakannya itu benar-benar empuk dan juga rasanya benar-benar masakan kita banget. Ini martabak telur, saya coba ini rasanya kayak gimana, apakah ini martabak kayak rasa di Indonesia apa enggak? Dan jangan lupa angkat jempolnya, tempel merahnya, goyang loncengnya dan ambil durasinya. Bro, sis, brother and sister, dibalik Dubai Frame ini, suatu bingkai terbesar di dunia ini, ternyata ada salah satu restoran Indonesia yang masakannya itu dapur kita banget. Seperti apa restoran itu? Ikuti terus dan tonton terus video ini sampai habis, oke? Bro, sis, brother and sister. Hai, bro, sis, brother and sister. Jadi saya sekarang ini posisi lagi berada di restoran Indonesia dapur kita yang lokasinya itu di belakangnya Dubai Frame, bingkai foto terbesar di dunia. Jadi buat teman-teman dan bro, sis, bro, sis semuanya yang ada di Dubai ataupun yang ada di Indonesia, Kalau mau makan dekat dengan Dubai Frame, datang ke sini ya, dapur kita restoran, oke? Pengen tahu saya di dalam makanan apa aja dan seperti apa masakannya, tonton terus video ini sampai habis, oke? Dan jangan lupa angkat jempolnya, tempel merahnya, goyang loncengnya dan ambil durasinya. Tonton terus video ini sampai habis, oke? Setelah itu, di cek temperatur sama selainnya yang di sini. Oke, bro, sis. Jadi seluruh restoran yang ada di Dubai itu tetap mengikuti protokol-protokol COVID-19, oke? Bro, sis, brother and sister. Tidakur kita restoran ini perbedaannya yaitu dengan restoran Indonesia yang lain. Kita tinggal di luar negeri, tapi kita bisa mengetahui tentang info-info yang ada di Indonesia. Yaitu ada di Indonesia, ini langsung dari Indonesia. Dan juga masakannya juga rasanya dapur kita banget, oke? Ini buat bro, sis, bro, sis, brother and sister yang mau makanan Indonesia yang ada di Karama. Karama itu mayoritas kebanyakan orang Indonesia yang tinggal di sini. Dan juga dekat dengan Dubai Frame, bingkai foto yang terbesar di dunia. Jadi selain habis jalan-jalan ke bingkai foto terbesar di dunia, kita bisa menikmati masakan Indonesia. Oke? Seperti apa masakannya dan rasanya kayak gimana? Tonton terus video ini sampai habis, oke? Bro, sis, brother and sister. Jadi di restoran dapur kita ini, menu-menunya itu benar-benar masakan-masakan Indonesia banget. Dengan harga yang variatif dan juga dengan rasa yang benar-benar masakan dapur kita banget. Oke, bro, sis, brother and sister. Terima kasih. Oke, bro, sis, brother and sister. Jadi ini sobundut balado goreng yang paling-paling terfavorit yang ada di restoran ini. Seperti apa rasanya? Saya coba ya. Seperti biasa, bro, sis, sebelum makan kita harus baca doa menurut keyakinan kita masing-masing, oke? Oke? Buntutnya itu benar-benar empuk dan juga rasanya benar-benar masakan kita banget. Jepur kita banget. Oke, bro, sis. Jadi, saya mau makan dulu. Habis itu, kita lanjut lagi di video-video selanjutnya, oke? Oke? Jadi, di dapur kita ini selain ada masakan-masakan di Indonesia juga, mereka menyediakan makanan-makanan jajanan-jajanan pasar. Seperti apa jajanan pasar itu? Di sini ada martabak. Ini martabak telur, ya? Saya coba ini rasanya kayak gimana. Apakah ini martabak kayak rasa di Indonesia atau enggak, kan? Kita coba. Empuk, telurnya kerasa banget dan gurih banget. Pokoknya, bro, sis, brother and sister, kalau mau main ke Dubai dan jalan-jalan ke Dubai Frame, ke bingkai foto yang terbesar di dunia itu, kalau lapar, mampir ke dapur kita restoran. Deket banget. Lokasinya itu cuma 3 menit dari Dubai Frame, ya? Enak, bro, sis. Dan, cukanya ini benar-benar kerasa banget. Oke, bro, sis, brother and sister, terima kasih. Salam, 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 salam. Salam, 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 salam. Salam, salam. Bro, sis, brother and sister, terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Jadi, kalau teman-teman mau makan masakan Indonesia yang ada di Karama, yang dekat dengan Dubai Frame, bingkai foto yang terbesar di dunia, datang ke dapur kita restoran, oke? Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian selalu diberi rejeki yang banyak, diberi kesehatan, dan selalu diberkai oleh Tuhan yang Maha Esa. Bro, sis, brother and sister. Terima kasih sudah menonton video saya sampai jumpa di video selanjutnya.